Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 4 Wanita Samaria Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa orang Farisi telah mendengar adanya lebih banyak orang yang datang kepadanya daripada kepada Yohanes untuk dibaptiskan serta menjadi muridnya meskipun bukan Yesus sendiri yang membaptiskan orang, melainkan murid-muridnya Ia meninggalkan Judea dan kembali ke Galilea Dalam perjalanan ini ia harus melalui Samaria Kira-kira pada tengah hari, waktu mendekati kampung Sikhar ia tiba di sumur Yaakub yang terletak di sebidang tanah yang dahulu diberikan oleh Yaakub kepada Yusuf, anaknya Yesus merasa penat sebab melakukan perjalanan jauh di bawah terik matahari Lalu dengan kepayahan, ia duduk di tepi sumur itu Tidak lama kemudian, seorang wanita Samaria datang untuk mengambil air dan Yesus minta minum kepadanya Pada waktu itu ia hanya seorang diri karena murid-muridnya pergi memasuki kampung untuk membeli makanan Wanita itu heran mendengar seorang Yahudi sudi meminta sesuatu dari seorang Samaria yang hina Sedangkan biasanya, mengajak bicara pun mereka tidak sudi Hal ini ditanyakannya kepada Yesus Yesus menjawab Kalau engkau tahu betapa indahnya anugerah Allah bagimu dan siapa aku pasti engkau akan meminta air hidup kepadaku Tetapi Tuhan tidak mempunyai timbah kata wanita itu Sumur ini dalam sekali Dari mana Tuhan akan mendapat air hidup itu Lagi pula Apakah Tuhan lebih besar daripada nenekmu yang kita Yaakub Bagaimana Tuhan dapat memberikan air yang lebih baik daripada air ini yang telah dinikmati oleh Yaakub serta anak-anaknya dan oleh ternaknya Yesus menjawab bahwa setelah minum air sumur itu orang akan haus lagi Tetapi air yang kuberikan kepada mereka katanya menjadi mata air yang terus-menerus memancar di dalam mereka dan mengairi mereka dengan hidup kekal untuk selama-lamanya Wanita itu berkata Berilah saya air itu supaya saya tidak akan haus lagi dan tidak usah setiap hari berjalan jauh-jauh ke tempat ini Pergilah Panggil suamimu kata Yesus Saya tidak bersuami jawab wanita itu Ya tepat sekali kata Yesus Sebab sudah lima orang suami yang kau punyai tetapi dengan orang yang sekarang tinggal bersamamu pun engkau tidak menikah Wanita itu berkata Pasti Tuhan seorang Nabi Tetapi mengapa kalian orang-orang Yahudi bersikeras bahwa Yerusalem adalah satu-satunya tempat berbakti sedangkan bagi kami orang Samaria tempat berbakti adalah di sini di Gunung Gerizim di tempat nenekmu yang kami berbakti Yesus menjawab akan tiba waktunya kita tidak peduli lagi apakah kita berbakti kepada Bapak di sini atau di Yerusalem karena yang penting bukan tempat di mana kita berbakti tetapi cara kita berbakti apakah kebaktian kita itu bersifat rohani dan sungguh-sungguh apakah kita mendapat pertolongan roh kudus karena Allah adalah roh dan untuk berbakti sebagaimana mestinya kita harus mendapat pertolongannya kebaktian semacam inilah yang dikehendaki Allah Bapak dari kita akan tetapi kalian orang Samaria sedikit sekali mengetahui tentang dia sehingga kalian menyembah dengan membabi buta sedangkan kami orang Yahudi mengetahui segala sesuatu tentang dia sebab keselamatan itu datang ke dunia ini melalui orang Yahudi wanita itu berkata tetapi setidak-tidaknya saya tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus akan datang dan waktu ia datang ia akan menerangkan semuanya kepada kami lalu Yesus berkata akulah Mesias itu pada saat itulah murid-muridnya tiba mereka sangat heran melihat dia bercakap-cakap dengan seorang wanita tetapi tidak seorang pun menanyakan apa sebabnya atau apa yang diperbincangkan mereka wanita itu meninggalkan buyungnya di tepi sumur lalu kembali ke kampungnya memberitahukan kepada setiap orang marilah menjumpai orang yang mengatakan kepada aku segala sesuatu yang pernah kulakukan mungkinkah dia Mesias itu maka berduyun-duyunlah orang kampung itu pergi menemui dia sementara itu murid-murid mengajak Yesus makan tidak katanya aku mempunyai makanan yang tidak kalian ketahui siapakah yang membawakan dia makanan murid-murid itu saling bertanya kemudian Yesus menjelaskan makananku ialah melakukan kehendak Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya apakah kalian kira bahwa panen tidak akan mulai sebelum musim panas berakhir empat bulan lagi lihatlah sekelilingmu ladang-ladang yang luas sudah menguning dan jiwa-jiwa siap untuk dituai para penuai akan mendapat upah yang memuaskan dan akan mengumpulkan jiwa-jiwa yang kekal di dalam lumbung surga betapa besar kesukaan yang menantikan para penabur dan para penuai sebab benarlah bahwa yang seorang menabur dan yang lain menuai aku menyuruh kalian menuai di tempat kalian tidak menabur orang lain yang menabur dan kalian yang menerima hasilnya banyak orang Samaria dari kampung itu percaya bahwa dialah Mesias karena wanita itu berkata ia mengatakan kepada aku segala sesuatu yang pernah kulakukan ketika mereka menemui dia di tepi sumur mereka memohon dengan sangat supaya ia singgah di kampung mereka ia tinggal di sana selama dua hari cukup lama sehingga banyak dari mereka percaya kepadanya setelah mendengar pengajarannya kemudian mereka berkata kepada wanita itu sekarang kami percaya bukan hanya karena apa yang kau katakan kepada kami melainkan karena kami sendiri telah mendengar dia sesungguhnya lah dia juru selamat dunia setelah tinggal di sana dua hari lamanya Yesus meneruskan perjalanannya ke Galilea karena sebagaimana kata Yesus seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di negerinya sendiri tetapi orang-orang Galilea menyambut dia dengan tangan terbuka sebab mereka berada di Yerusalem pada waktu perayaan pascah dan telah menyaksikan beberapa mujizat yang dilakukannya dalam perjalanannya melalui Galilea tibalah Yesus di kota Kana di mana ia pernah mengubah air menjadi anggur ketika ia berada di sana seorang pejabat pemerintah di kota Kapernaum yang putranya sedang menderita sakit payah mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea ia pergi ke Kana menemui Yesus dan memohon dengan sangat agar ia ikut ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya yang sudah hampir mati itu Yesus bertanya tidakkah seorang pun percaya kepada aku kecuali kalau aku melakukan lebih banyak mujizat pejabat itu memohon dengan sangat marilah kita pergi sekarang sebelum anakku mati kemudian Yesus berkata kepadanya pulanglah anakmu sudah sembuh orang itu dipercaya kepada Yesus lalu pulang ketika ia masih di tengah perjalanan beberapa orang pelayannya menyongsong dia dengan berita gembira anaknya telah sembuh ia bertanya kepada mereka kapan anaknya mulai sembuh mereka menjawab kira-kira jam 1 kemarin siang demamnya tiba-tiba hilang si ayah ingat bahwa pada saat itulah Yesus berkata anakmu sudah sembuh maka pejabat itu serta seisi rumahnya percaya bahwa Yesus adalah Mesias inilah mujizat kedua yang dilakukan oleh Yesus di Galilea setelah ia meninggalkan Judea selamat menikmati